Saudara ratusan warga hingga kini masih dirawat di tiga rumah sakit berbeda di Cimahi, Jawa Barat akibat keracunan masal. Sebelumnya, ratusan warga mengeluh keracunan usai menyantap nasi kotak yang dibagikan dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Cimahi dari fraksi P3 Edi Sofian. Keracunan masal nasi kotak kegiatan reses anggota DPRD Cimahi dari fraksi P3 Edi Sofian berbuntut panjang. Kini, tiga rumah sakit di Cimahi, Jawa Barat penuh imbas semakin bertambahnya jumlah korban keracunan. Ketiga rumah sakit itu adalah RSUD Cibabat, Rumah Sakit Mitra Kasih, dan Rumah Sakit Dustira yang sudah tidak dapat menampung jumlah pasien yang terus meningkat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Cimahi, total korban keracunan makanan masal mencapai 336 orang, 198 di antaranya masih dirawat di rumah sakit. Kabit Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Cimahi mengatakan tiga rumah sakit penuh sehingga pasien dirujuk ke Rumah Sakit Kasih Bunda dan Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari. Di hari Senin kemarin juga rupanya Rumah Sakit Cibabat, Mitra Kasih, dan Dustira juga sudah mulai penuh. Kita juga mengarahkan untuk ke Rumah Sakit lain sehingga masuk ke Rumah Sakit Kasih Bunda dan Mal. Ratusan warga mengeluh keracunan usai mengonsumsi nasi kotak yang dibagikan saat kegiatan reses anggota DPRD Fraksi P3, Edi Sofyan, di Kelurahan Padasuka, Cimahi Tengah. Satres Krim Polres Cimahi terus melakukan penyelidikan dan sudah memeriksa tujuh saksi dalam kasus keracunan masal. Saksi yang diperiksa di antaranya Sekretaris Dewan DPRD Kota Cimahi, Panitia Lokal Kelurahan Padasuka, Lurah, Ketua RW, dan Penyedia Catering. Pemeriksaan penyedia catering untuk memeriksa proses pemesanan dan pembuatan makanan. Untuk penyedia makanan sudah kami periksa, namun untuk identitasnya masih belum bisa kami sampaikan karena kami juga masih memastikan dulu nih, apakah memang betul keracunannya ini berasal dari makanan atau bukan. Yang digali dari pengusaha cateringnya apa juga? Yang kami gali adalah terkait dengan proses pemesanan makanan, kemudian item-itemnya apa saja, dan pengolahan makanannya. Ratusan warga di Kelurahan Padasuka, Cimahi, Jawa Barat dibawa ke rumah sakit pada minggu malam. Mereka dibawa ke rumah sakit lantaran mengalami kejala keracunan seperti mual, pusing, dan diare. Sempel makanan yang dibagikan saat reses anggota DPRD sudah dibawa untuk diuji ke laboratorium. Ahmad Fadillah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat.